Selamat menikmati. Setelah dibersi UNBK SMA digelar pelaksanaan simulasi UNBK yang dilangsungkan pada tanggal 11 dan 12 Maret 2019, dua mata pelajaran diujikan secara bergantian. Yang pertama, mata pelajaran Bahasa Inggris, dan di hari kedua, mata pelajaran Matematika. Di beberapa sekolah SMA Negeri di Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan ujian simulasi UNBK mengalami gangguan di mana hingga Senin siang server dari pusat dispendik masih terpantau offline. Salah satu peserta ujian simulasi UNBK dari SMA 1 Sidoarjo, Diandra, menyampaikan, pada sesi pertama tadi yang digelar dari jam setengah delapan, server belum bisa diakses. Informasinya, masih ngadap dan dikarenakan sesi kedua sudah akan mulai, sesi pertama terpaksa ditunda terlebih dahulu. Kak Diandra, ini tadi hari ini harusnya ujian telah dibersih. Iya. Tapi dari tadi gimana? Ada kendala? Tadi sih yang sesi pertama katanya sesinya servernya masih nggak benar, cuman sesi dua ini kayaknya nggak bisa. Tapi sampai sekarang belum bisa? Masih belum. Belum bisa. Masih belum waktunya soal. Informasinya berarti ngadap ya dari tadi? Iya, ngadap. Hari ini ujian apa-apa? Hari ini bahasa Inggris. Iya. Informasinya ini nanti kalau ngadap gimana? Mungkin bakal digulangin tapi ya, masih nunggu servernya sampai bisa. Disampaikan pihak sekolah bahwa server offline ini tak hanya terjadi di Sidoarjo, namun informasinya seluruh daerah juga mengalami hal yang serupa. Risti Wipeni, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sidoarjo menyampaikan, dikarenakan hingga sesi pertama server masih offline, maka peserta ujian pada sesi pertama terpaksa ditunda. Dan apabila dimungkinkan nanti server telah online, maka peserta ujian simulasi UNBK, sesi pertama melaksanakan ujian setelah jam ujian peserta sesi kedua. Hingga kini terkait faktor gangguan server ngadat offline ini, pihak sekolah masih menunggu konfirmasi dari pihak pusat dan menunggu instruksi lebih lanjut. Risti Wipeni, Kepala Sekolah SMA 1 Sidoarjo. Bu, mungkin ini ada apa, Bu, untuk hari ini keladif bersih? Untuk simulasi UNBK, hari ini kan sebenarnya dilangsungkan pertama kali ya bahasa Inggris, kemudian besok matematika. Kemudian pada saat sinkron, sudah running, sudah jalan. Cuma pada saat pelaksanaan, jam 8 semestinya, sampai sekarang masih patching, jadi masih menunggu server dari pusat untuk bisa online pelaksanaan simulasi UNBK di simulasi yang terakhir sebenarnya. Kalau ini tadi sejak kapan, Bu, Harin? Sejak sesi pertama, jadi sesi pertama kan sebenarnya jam 7.30 itu sudah bisa online. Tapi rupa-rupanya sampai dengan jam 9.21, ada informasi dari pusat data suspended untuk simulasi itu masih patching, jadi disimplunkan antara server pusat dengan server masing-masing sekolah. Terus ini pulangkah dari SMA 1? Tadi kan 1, enggak, terus ini kan sudah sesi 2 ya, Bu? Ya, jadi untuk sesi 1, anak-anak kan memang kita gilir ya, jadi sesi 1 kita hentikan, lanjut sesi 2, sifatnya masih menunggu. Jadi kita akan menggunakan 2 sesi, walaupun di pusat itu menyediakan 3 sesi, artinya kalau nanti 2 sesi ini masih menunggu, sesi ketiga mungkin kita coba lagi. Yang pertama tadi dipulangkan atau gimana, Bu? Anak-anak belajar di kelasnya kembali. 12 sesuah yang ikutnya? 12 sesuah 399. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.